Pak Nankurita Itu mengaku bahwa Mengenal banyak tentang si Yusuf Dengan membaca buku Pro Nabila Rubis Kembali lagi bersama saya Lukman Pimpin Antidaksi Haram Rakyat Slusal Sekaligus berumah podcast Rakyat Slusal Pada Kesempatan berbahagia ini Kami kedatangan Tamu Spesial Beliau Dekan Fakultas Nawa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Aludin Makassar Bapak Dr. Fakultas Muhammad Selamat siang Selamat siang Selamat siang Bagaimana kabar? Alhamdulillah Baik Baik pada kesempatan hari ini Tentu Ada materi yang Sang spesial untuk kami diskusikan Ini terkait dengan DKUNM yang ditunjuk sebagai Tuan rumah Pertemuan Dekan Fakultas Nekwa dan Komunikasi Indonesia Yang akan berlangsung Besok mulai besok Pak Dr. Fakultas ini Kebetulan ditunjuk sebagai penanggung jawab Untuk kegiatan ini Oke Mungkin Gimana sih Tentu dengan kegiatan Pertemuan Dekan Indonesia ini? Terima kasih Pertama-tama saya Berterima kasih Pada Raya Slusal Yang juga turut Memesarkan saya Kita sudah lama Bermiliterak Kolaborasi Bincang-bincang Soal politik Dan semacamnya Dan kesempatan ini Kita akan berbicara Lebih kepada Kontribusi kita Untuk pengembangan Akademik Untuk pengembangan Bangsa dan negara Tentunya Nah Kami di Jurutas Da'wah dan Komunikasi Dipercayakan menjadi tuan rumah Munas kedua Kurundekan Da'wah dan Komunikasi Di Winala di Makassar Ini se-PTKIN Se-Indonesia Jadi seluruh tergolong tinggi Islam, negeri Itu berkumpul di Makassar Sampai hari ini sudah 250 Persetan Yang akan hadir Terdiri dari para dekan Wakil dekan 1, 2, dan 3 Ditambah Prodi Program studi, jurusan-jurusan Dan asosiasi Asosiasi Prodi-Prodi Itu nanti juga Akan menggelar Kongres Jadi ada Kongres Prodi Manajemen Da'wah Itu namanya PAMDI Ada Kongres BPKI PAPKI dari jurusan BPI Bimbingan Penjualan Islam Ada dari Kongres P2MD Pengembangan Masyarakat Islam Mereka berdatangan Untuk jadi satu kegiatan Ajatannya banyak Jadi ada Munas PAMDI Ada Munas ABDI Yaitu Asosiasi Da'i Juga digelar Secara bersamaan Jadi dari tanggal 15 sampai 18 Ini apresiasi teman-teman Baru biasa Jadi tadinya itu hanya Sekitar 100 orang Tapi begitu kita Memperlihatkan Kesiapan penintian Ternyata rambat sekali Sampai 250 tadi malam Itu kita dari Zoom rapat Ternyata banyak sekali Yang kemudian Mengajukan sama pimpinannya Untuk mendapatkan Isin Perlihatan dinas Untuk menghadiri acara kami Kenapa Tinggi sekali Ekspektasi orang Itu karena memang Makassar punya Menjadi nilai jual Ternyata banyak orang Belum ke Makassar Jadi ada Beberapa teman Itu kan masa Jabatan di Sebuah pertolongan tinggi Itu 4 tahun Bukan 5 tahun 4 tahun Nah Biasanya ada Yang sudah menjabat Tapi belum pernah Ke Makassar Atau ke Makassar Untuk kegiatan yang kecil Dalam waktu yang singkat Nah Karena mereka Memiliki ekspektasi Yang tinggi Untuk menghadiri Kegiatan itu Juga kita Membuka ruang Bahwa mereka ini Pasti juga akan Berwisata Di Makassar Jadi ekspektasi Orang tentang Makassar Nah kita fasilitasi Karenanya Kita Kami Sebagai teman rumah Itu Mendapat respon Apresiasi Bantuan Dari Pemerintah Kita bayangkan Kita gala dinner Untuk malam pertama Baru tiba Itu Akan Disambut Disambut oleh Gubernur Jadi kan Setidaknya Orang ketika datang Ke Makassar Indonesia Itu disambut Di Rujab Di Patingalong Rujab Patingalong Di Rujab Gubernur Itu kita Kita akan Terima Ramah Tamah Besoknya Kita akan Menggelar Seminar Internasional Ini kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Gua Dan kita Sudah mendapat Apresiasi Baik Dari Pak Kepati Pak Dan Berita Dan Kontribusi Beliau Disamping Akan Membuka Seminar Ini Memberi Sambutan Di kampus Juga Akan Menyiapkan Untuk Makan Siam Dari 200 Tamu Yang Kita Minta Beliau Menyediakan 250 Itu Artinya Apa Beliau Senang Sekali Menyebut Kami Untuk Makan Siam Selaturahim Ramah Tamah Dengan Benda Gua Di Rujab Kepati Gua Dan Setelah Itu Kita Akan Membuat Semacam Sipitur Kita Akan Kebala Lomboh Masjid Agung Seyusuf Kemudian Kemakam Hasan Udi Masjid Katangka Itu kan Situs Sejarah Supaya Ratusan Pengunjung Ini Dari Luar Sulawesi Itu Benar-benar Terkonek Antara Pemahaman Tentang Kerajaan Gua Dengan Situs Sejarah Bahwa Disini Ada Makam Seyusuf Disini Rasul Tang Hasan Udin Nah Jadi Pemerintah Gua Itu Sangat Responsif Kegiatan Kita Nah Kemudian Selanjutnya Malam Besoknya Jumat 17 Juni Itu penutupan acara Di Rujab Wali Kota Makassar Oke Dan Penutupan Setelah Penutupan resmi Kemudian kita Akan mengecek Para tamu kita Berkunjung Di Bantimurung Oke Di Bantimurung Kita juga Dipasilitasi Makan siang Oleh Pemerintah Kabupaten Maros Di Bantimurung Jadi Bayangkan Berhubungan Pemerintah Mulai dari Gubernur Pertama Kasar Bupati Gua Bupati Maros Jadi Bagi saya Ini penting Karena Kita Bagaimanapun Ini membangun Cipta Pemerintah 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 Yang sudah Bekerja Secara Maksimal Melakukan Pembangunan Infrastruktur Segala Macam Itu Kita Harus Buktikan Kepada Orang Lain Supaya Seperti Ini Wajar Sulawesi Selatan Itu Kaitan Dengan Kegiatan Kami Temudekan Kurundekan Da'wah Dan Komunikasi Sejenis Dengan Dirangkaikan Seminar Internasional Tentang Seminar Sekarang Ada 4 hari Kegiatan Dari Sabtu Sabtu Saya Sedikit Fokus Seminarnya Ini Tema Yang diangkat Seminar Internasional Ini Berwawasan Modernisasi Beragama Apa Yang akan Di Bahas pada seminar nanti sebenarnya ini tajuknya lebih besarnya itu seminar internasional serious advisory nanti kaitannya dengan itu tadi moderasi beragama ini kan kenapa moderasi beragama karena memang kampanye dari pemerintah melalui kementerian agama dalam moderasi beragama itu memang menjadi penting ketika kita bicara moderasi beragama tentu kita mencari prototipe siapa telah dan yang mengembangkan dakwah moderasi itu dakwah wasatia itu adalah si Yusuf al-Makassari nah misalnya si Yusuf al-Makassari itu lahir tahun 1622 di gua beliau itu dididik dibesarkan oleh Sultan Al-Audin di istana kerajaan gua jadi di istana lahir ulama jadi kalau misalnya sekarang ini ada yang mengetahkan misalnya pemerintah itu mengembiri diskriminasi ulama maka kita tunjukkan bahwa dahulu di gua kerajaan gua Sultan Al-Audin itu justru memfasilitasi ada burung ngaji membina anak-anak dan lahir rahsiyus di kerajaan di istana bukan oposisi di luar kerajaan dan disuruh istana melahirkan ulama bagi saya itu pun luar biasa makanya kami juga sebagai kampus itu kolaborasi dengan pemerintah jadi kita tidak boleh mengambil jarak dengan pemerintah tetapi kita juga tidak boleh terkoptenak terkoptasi oleh pemerintah bahwa anda menjadi corong tapi kita bicara konteks pembangunan bahwa pembangunan itu dari kita oleh kita dan kita yang harus menikmati kemudian dari dakwah si Yusuf yang menarik adalah si Yusuf itu tahun 1644 itu meninggalkan gua kemudian mengembara ke Banten kemudian di India ke Yaman sampai di Haramai sampai sejarah mencatat bahwa si Yusuf itu pernah mengajar di Asjid Haramai setelah itu si Yusuf sudah menjadi seorang ulama itu kembali ke tangan air jadi si Yusuf sudah belajar agama di gua itu di gurunya misalnya Sayyid Jalaluddin Aydid dari Cekuang kemudian Sayyid Balawi dari Bontola dulu di Bontola itu ada pesantren pesantren pertama disitu lah si Yusuf berguru dengan modal pengetahuan agama kemudian si Yusuf ke Timur Tengah mengembara mencari ilmu dan kembali ketika kembali ke tanah air kondisi di gua tidak kondusif secara politik ya karena ini kan masa penjajahan abad 17 nah lalu si Yusuf mengembangkan Islam di Banten dan juga lagi-lagi si Yusuf berpengaruh di kerajaan jadi si Yusuf itu selalu masuk di kerajaan tetapi kemudian memberi pengaruh besar di kerajaan jadi mengwarnai bukan diwarnai itu yang biasa ulama-ulama diwarnai ulama itu harus mengikuti hanya memberi legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana kebijakan itu bukan hasil dari ejtihad ulama justru memperalak ulama untuk memberi legitimasi terhadap keinginan-keinginannya karena si Yusuf justru mengwarnai kerajaan baik kerajaan Goa maupun kerajaan di Banten dan si Yusuf karena mengembangkan tarekat itu punya pengikut jadi ada pengikut-pengikut dari jamaah tarekat si Yusuf itu kemudian berpengaruh terusiklah penjajah dari Belanda ini orang harus diasingkan diasingkan si Yusuf sampai ke Sri Lanka dari sana masih punya pengaruh karena orang yang naik haji dari Indonesia itu rupanya masih naik kapal laut bulan-bulan sampai ke ketemu si Yusuf kemudian ke Mekah atau dari Mekah ketemu si Yusuf kemudian kembali ke Tanahya karena dianggap masih berpengaruh si Yusuf kemudian diasingkan nah kita juga enggak pula bersyukur beruntung karena si Yusuf itu tidak dibunuh ya kan dan si Yusuf itu memang tidak melakukan perlawanan seperti hanya pejuang-pejuang yang lain yang memang ke medan perang berperang tetapi si Yusuf memilih jalan dakwah melalui jalan kedama tetapi juga tetap memotivasi membangun nasionalisme jadi cara si Yusuf untuk membangun cinta tanah air melawan penjajah itu melawan karya-karyanya melalui apa namanya pengajian-pengajian karekatnya si Yusuf itu memiliki karya 39 kurang lebih 40 bahkan ada yang menyebut sampai 50-an karya si Yusuf dari karya-karyanya ini dibaca dan diakini bahwa konten-kontennya isinya pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan terkait dengan jalan sufi karekat nah sekali lagi kita bangga sama kepada si Yusuf Tuan Tasalama karena kontribusinya cukup besar bukan hanya di tanah air jadi si Yusuf itu kapan dan dimanapun berada isinya adalah memberi pencerahan pengajian melakukan amarah-amarah berdakwah melalui pengajian-pengajian melalui tarikat itulah sebutnya si Yusuf itu diberi kelar pahlawan oleh Afrika Selatan pada masa pemerintahan Nelson Mandela dan juga diberi penghargaan di Indonesia sebagai pahlawan hal yang sangat langkah bagi seorang tokoh mendapatkan penghargaan pahlawan nasional di dua negara di Indonesia dan di Afrika nah di tengah kebesaran legenda tentang si Yusuf dengan kebesaran namanya ketokannya kami merasa satu ay satu ay kalau kami ini di fakultas dakwah tinggalnya di goa kampusnya di goa yang hitungan mungkin satu dua kilo mungkin dari tempat kelahiran si Yusuf yang kemudian kita tidak membicarakannya maka kegiatan kami itu motivasinya adalah coba reinventing dari ketokohan seorang si Yusuf nah ini penting kita mengambil narasumber tidak tanggung-tanggung ada enam pembicara dari luar negeri dua dari Afrika Selatan dari Malaysia dari Brunei dari Thailand dari Iran enam enam pembicara enam pembicara dari luar pembicara dari dalam negeri itu ada misalnya prok Nabila Lubis Nabila Lubis itu adalah orang kelahiran Mesir orang Mesir yang kemudian menikah dengan orang Indonesia yang kemudian beliau ahli biologi mendeliti tentang si Yusuf Pak Bupati 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 Pak Adnan Purita itu mengaku bahwa mengenal banyak tentang si Yusuf dengan membaca buku Prok Nabila Lubis makanya beliau sangat senang ketika tahu salah satu narasumber adalah Prok Nabila Lubis kemudian Prof Zmardi Asra Zmardi Asra ketika saya kuliah dulu ada buku beliau jaringan pulama itu diangkat dari desertasi beliau itu membicarakan mengkaji soal si Yusuf salah satunya selain membicarakan ulama-ulama besar di belahan Nusantara Zmardi Asra itu pernah meneliti secara serius tentang si Yusuf atau Makassar beliau nanti akan menjadi salah satu narasumber ada putra susah yang banyak mengkaji tentang ulama-ulama bahkan ulama-ulama di Jawa itu Ahmad Basuk maka kita ingin literasi-literasi keulamaan ini akan dikaji berdasarkan naskah-naskah sehingga nanti akan memberi pemahaman kepada kita tentang siapa si Yusuf kita akan kaji dari moderasi dakwahnya moderasi beragama yang diajarkan dari si Yusuf Islam yang damai Islam yang wasatiyah itu akan kita perdengarkan kepada mahasiswa yang notabene kaum milenial jadi ketika mereka mencari figur seperti apa gerakan dakwah siapa prototipe yang kita teladani kita contoh ini ada si Yusuf al-Nasari bayangkan kalau anak-anak remaja anak-anak kuliah yang usianya 20 tahun 22 tahun itu mendapat inspirasi seperti si Yusuf si Yusuf itu meninggalkan anak-anak ke pengembara mencari ilmu sampai ke haramain itu pada tahun 1644 berarti usianya 22 tahun jadi kalau 22 tahun itu kan usia yang sudah matang secara psikologis dan biologis beliau juga waktu itu sudah berkeluarga menikalkan istrinya keluarganya mengembara bagaimana si Yusuf bisa bertemu dengan ulama-ulama itu mendapatkan lagi apa rekomendasi dari guru-gurunya temui ulama ini temui ulama ini dan si Yusuf itu mengembangkan tentang tarikat nah inilah yang harus kita perkenalkan bukan hanya kepada mahasiswa juga kepada tamu yang 250 orang tadi itulah nanti yang akan menyimak bagaimana kita diserisatan kami di fakultas da'wah dan komunikasi konsen untuk memperkenalkan ulama kami mengkaji ulama lokal yang sudah mendunia ulama lokal dan perhentian geografis dia akhirnya di goa di makasar di kerajaan goa kemudian bahkan islam di nusantara sampai ke luar negeri ke mendunia seperti itu sehingga kita ini nanti membangun titik balik kesadaran dan sejarah supaya teman-teman juga dari okultas da'wah di belahan nusantara yang akan hadir juga terinspirasi untuk mengangkat ulama-ulama lokal dari daerahnya dan melihat bagaimana prototipe da'wahnya kita mengambil si Yusuf lalu kemudian di daerah lain saya kira hampir semua daerah itu ada ulama-ulama ada yang terpabris ada yang belum kita selesai saja saya sudah ngumpul sudah 250 sampai 300 ulama kalau di solusi selatan saya kemudian terkagi-kaget karena kita sangat kaya nah bayangkan kalau ini tidak diganti tidak dikaji tidak akan mengenal kalau ada ulama di salimah ada ulama di wajau ada ulama di bohni ada ulama yang mengembangkan Islam di belantaran bagian selatan yang mulai Sinjai kemudian Burukumba Bantai Cineg Ponto Takalar kalau mengatakan daerah atas misalnya Cineg Ponto siapa ulama ternyata yang mengembangkan Islam di daerah Cineg Ponto di Takalar itu adalah diantaranya Keihanja Ahmad ini kan tidak banyak tapi setelah kita misalnya baca bukunya Prof Kadir Ahmad itu mulai menulis tentang ulama dan dalara kita kemudian melihat berbiasa ini tentang Islam di Takalar Islam di Tonto dan memang sejarah-sejarah Masjid Selatan tidak banyak menyentuh meninggalkan dokumen data tentang ulama yang banyak dikaji Raja Raja Boni Raja di Luhu Raja di Wajo Raja di daerah-daerah lain tapi kemudian kita tidak menemukan data yang kaya tentang ulama misalnya kalau di Tosoran itu ada ulama besar di Tosoran itu sudah sekitar 100 tahun sebelum apa tiga dator ini datang itu tahun 1400 ini ada ratusan tahun ini kita terletus karena Seikhusen Al-Bardi Tosoran itu diakini merupakan kakek dari Woli Song kalau begitu bisa lebih dulu dia kita mau memperdebatkan itu tapi ini sejarah tinggal kita bagaimana mengkaji mendalaminya nah tugas kami kampus adalah melihat fenomena-fenomena lalu kemudian kita perspek dengan sejarah untuk mengkajinya dengan penguatan data-data akademis kita tidak bisa pungkiri banyak legenda-legenda banyak cerita-cerita rakyat ya silahkan misalnya cerita rakyat soal makam si Yusuf ada di Kepton ada di Banten ada di Goa kemudian ada cerita-cerita misnisnya misnis-misnis bahwa si Yusuf begini dan begitu kita tidak banyak membicarakan sebelum kita mengungkap fakta-fakta sejarah karena jangan sampai kita membang opini yang justru menyesatkan tapi tanggung jawab akademis tanggung jawab moral tanggung jawab sosial kami adalah membentangkan prototipe sejak sejarah ulama kita sebagai cerminan inspirasi dari anak-anak kita yang akan datang jadi kan kita banyak sekali tantangan semakin berat tantangan kita ke depan karena kita harus menyebabkan supaya anak-anak kita ini mendapatkan semacam tokoh yang menjadi inspiring bahwa kita selesai menjadi epicentrum ulama yang mungkin tidak banyak menerima jadi menarik sekali sejarah singkat tentang Yusuf sebagai pendakwa ini joklah saya dengar ini pak berdakwa sini wah ternyata menarik sekali kalau kita telusuri sejarah dari Yusuf untuk bagaimana dia mendakwa sampai ke Afrika sana terkait sebenarnya internasional nanti pesertanya dari mana saja dari tamu kita 250 dari luar Sulawesi lalu kemudian melibatkan mahasiswa kami mahasiswa 3000 mahasiswa fakultas dakwah 3000 lebih 1000 saja mahasiswa yang hadir menyimak pembicaraan itu maka mereka akan mengenal tabir-tabir tentang siapa si Yusuf ketika mereka mendengar membaca nama si Yusuf lewat di jalan si Yusuf kemudian salat di masjid si Yusuf mereka akan tersadarkan oh ini pokok besar saya sudah pernah mendengarnya lalu kemudian tamu-tamu yang ada di luar itu juga tersadarkan bahwa komitas dakwah kuwin al-du-makassar itu konsen untuk mendalami mempublikasi tentang ulama yang lahir dan dibesarkan di luar jadi ini tujuan kita misalnya sangat menjadi jalan dakwah kita untuk senantiasa berkesenambungan bagaimana dakwahnya si Yusuf dan bagaimana tantangan dakwah sekarang insya Allah kita akan selalu memberi contoh karena itu kan berubah ya sekali kalau anak muda tanpa contoh tiba-tiba memperdakwah seperti ini dianggap cara yang benar pada hal keliru cara berdakwah yang benar yang berhasil sudah contoh seperti si Yusuf yang berkata si Yusuf itu saya catat adalah bisa mempengaruhi penguasa oke lalu kemudian pemerintahan kebijakan-kebijakan pemerintah penguasa itu atas inspirasi masukan-masukan dari si Yusuf dan mengambil kebijakan dan kalau pemerintah atau penguasa mengambil kebijakan berdasarkan masukan-masukan dari para ulama maka kebijakan itu akan memberi manfaat yang lebih besar dibanding misalnya seorang berdakwah secara personal dari satu tempat ke tempat lain dari masjid ke masjid lain dari majelis tali ke majelis tali memang membicarakan tidak boleh ini tidak boleh itu tetapi itu hanya secara bisa disampaikan boleh jadi tidak tepat sasaran misalnya soal narkoba misalnya yang diceramai itu adalah orang-orang tua ibu-ibu hanya disadarkan hati-hati sama narkoba tetapi anak-anak yang terpampar narkoba mungkin belum disantuh karena mereka tidak masuk masjid mereka malah diabaikan sama orang tuanya kalau ustaz ini ikut mewarnai perda-perda kebijakan-kebijakan wali kota kebijakan dari legislatif bahwa kita akan melakukan aksi sosial melalui perda bahwa tentang narkoba tidak dari sekolah tidak dari lorong tidak itu harus sudah kebijakan itu nanti mengubah secara rasis kenapa melalui kebijakan tetapi kalau ini dilakukan hanya dari masjid ke masjid itu boleh jadi sarang narkoba bahwa kampung narkoba ini tidak tidak tersentuh misalnya artinya apa saya bicarakan dengan dewa seperti ini untuk menyadarkan kita semua mengingatkan kita semua bahwa dakwah itu harus masuk di istana seperti yang dilakukan oleh Yusuf tetapi Yusuf bukan elitis bahwa orang istana Yusuf juga melebur di grassroot melalui tarikat-tarikat menyadarkan orang untuk dekat kepada Allah memperbaiki ibadahnya hubungan manusia dengan manusia dengan Allah berubah 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 di perbaiki melalui jalan tarikat jalan sufi itu saya kira perjalanan hidup seorang seorang sempurna pertemuan pakultas dakwah Indonesia sudah ada seminar internasionalnya sudah ada wisatanya juga selain itu hal-hal menarik yang kira-kira ada tidak pembahasan terkait kurikulum kedepan tentang pendawan ini jadi salah satu agenda pertemuan di samping memang ada pergantian ketua perundekan ketua asosiasi dan sebagainya tetapi cita-cita kita ini mau masingkronkan antara berbagai pergantian tinggi yang serumpul ya komunikasi ada dari setain dari yaim dari bukit mereka yang berada di bawah kementerian agama ini kemudian kita berkolaborasi nah ini juga ada kebijakan pemerintah yang saya juga sangat positif misalnya yang berdeka belajar ada pertukaran mahasiswa antara satu kampus ke dalam kampus yang lain pertukaran dosen malah gitu dari satu kampus ke kampus yang lain seorang Firdaus yang dosen di UI bisa mengajar di UI Jakarta bisa mengajar di Jogjakarta bisa mengajar di Bandung bisa mengajar di Surabaya itu berbasis misalnya mata kuliah itu harus dipayangi dari kerjasama makanya salah satu agenda serius kita nanti di acara ini pertemuan ini adalah membangun kerjasama oleh Ban PT tim asesor Ban PT itu baru dihitung kerjasama manakala ada actionnya jadi kalau saya hanya kerjasama di atas kertas dengan rakyat sursel dengan podcast rakyat sursel tetapi tidak ada action itu tidak dihitung tapi kalau kita ada kerjasama tanda tangan EMUI 2 antara institusi lalu kemudian kita eksekusi dengan kerjasama melalui podcast seperti ini ini yang kita lakukan sebenarnya sudah bisa dilaporkan sebagai kerjasama kalau kita ada semacam EMUI tertulis tapi kalau hanya sertifikatnya hanya suratnya ini tidak dihitung harus ada action nah Anda bisa bayangkan luar biasanya kalau kita bisa ada pergantian pertukaran pelajar pertukaran mahasiswa antara satu kampus dengan kampus yang lain itu satu kemudian yang kedua soal kurkulum kita diharuskan mengubah mereview ya mereview kurkulum per 5 tahun tujuannya adalah merefresh mengupdate apa kebutuhan-kebutuhan mahasiswa jadi ada makhluk kuliah ini dirubah ada mata kuliah misalnya jurusan jurnalistik belajar berdasar-dasar jurnalistik tetapi kemudian harus lagi belajar jurnalistik online karena selama ini hanya jurnalistik ansih ternyata beda ketika jurnalistik online nah boleh nanti kita akan ada mata kuliah terkait dengan persoalan media sosial persoalan medisien iya sudah bisa kalau tidak masuk dari guru-kuluk misalnya minimal dibincangkan jadi ada pertemuan untuk penguatan mata kuliah melalui seminar kalau disitu diundang narasumber bagaimana tentang hoax bagaimana tentang apa namanya bully di media sosial itu kita mau ajarkan anak-anak termasuk juga risiko-risiko dari perilaku bermedia sosial yang tidak terkontrol dengan ancaman undang-undang IP itu misalnya saya kira banyak sekali agenda-agenda tetapi saya juga ingin menjadikan pertemuan ini happy mereka datang di Makassar dengan happy kan pasti punya beban kerja di tempat yang masing-masing kan ke Makassar itu harus tersenyum terpengar jalan-jalan supaya terinspirasi juga membuat kegiatan makanya ini ada kegiatan yang akademik yang serius ada seminarnya tapi ada juga jalan-jalan terbuka yang terakhir Pak Pertawa setengah pertemuan nanti apa harapan Pak Pertawa sendiri khususnya untuk dunia pendidikan kedepan dalam berdakwah khususnya untuk generasi menjadi kita saya menyadari setelah sekian tahun menjadi diberi amanah sebagai dekan fakultas daun dan komunikasi apalagi kita terderah COVID-19 saya menyadari bahwa kita harus hadir sebagai institusi akademik ke masyarakat masyarakat sudah membutuhkan kita misalnya saya misalnya Ramadan kemarin di daerah Patalese Anda lihat dari Samanta ke Patalese itu berapa kilometer dua atau tiga mungkin ya artinya ada ke dekat dan di daerah Patalese itu ada perumahan-perumahan disitu ada dosen kami ada staff kami tinggal di sana begitu saya kerjasama dengan kecamatan dengan camat Patalese saya kemudian buat sahwari Ramadan ternyata masyarakat sangat merindukan kita kita minta diminta untuk mengisi pengajar mitra Stalin kita diminta untuk mengisi khutbah kita diminta urusan keagamaan itu di daerah Bolangi dan sekitarnya itu mereka butuh sentuhan dan menariknya ternyata misalnya kita tahu gua itu Makassar orang Makassar di Bolangi itu ada orang misalnya nah betapa kita ini dirindukan tentu hadir di tengah-tengah masyarakat jadi kita jangan sampai asik masuk di kampus belajar ini belajar itu kerja kita dari pagi sampai sekolah besoknya begitu lagi sampai bertahun-tahun ternyata ada masyarakat di sekitar kita membutuhkan satu mahasiswa kita harus diajari untuk mempersiapkan diri untuk terjun di masyarakat dengan masyarakat melalui KM melalui PPL dan terpenting adalah itu tadi bagaimana kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat jadi kita harus belajar dulu ini lebih masuk dari si Yusuf benar-benar belajar menghabiskan waktu belajar setelah itu mengajar kita ini di kampus belajar sekian semester sampai 6 semester kuliah tambah lagi yang lain-lain sampai 4 tahun mereka selesai setelah itu mereka siap untuk berkontribusi mengabdi di masyarakat itu harapan kita jadi kampus bukan menara gadim yang belajar teruturi elitis tetapi masyarakat tidak merasakan kehadiran kita disitulah tridharma perguruan tinggi kita meneliti yang kemudian membaca penemian masyarakat kita memberi solusi kita menghukum penyakitian masyarakat supaya kehadiran kita benar-benar diingat oleh masyarakat jadi cita-cita kita sangat mulia apalagi ini dakwah dan komunikasi saya kira ini eranya dakwah di setel itu harus kita kembangkan anak-anak itu bikin podcast bikin vlog bikin video untuk di aplikasi-aplikasi media sosial bahkan saya sampai ajarin mahasiswa saya untuk membuat tiktok misalnya kenapa ini eranya betul-betul jadi kita ingin mengajak anak-anak milenia berdakwah dengan sesuai kayaknya kita konteksnya saya jadi antara kampus dan media itu sama-sama muliahnya sama-sama muliahnya wartawan itu adalah nabak itu berita nabi itu pembawa berita jadi wartawan itu adalah pembawa berita artinya spiritnya secara ini pekerjaan nabi berita-berita yang di beritakan oleh wartawan itu adalah konteksnya kita ketemu sama jalannya berita terima kasih selamat terima kasih banyak pak kendaus semoga kegiatan selamat ini berjalan sukses lancar tanpa kendala dan demikian oke baik mungkin tidak terasa sudah hampir sejam kita berhenti dengan pak kendaus mudahan apa yang kita perbincangan hari ini bisa merasakan manfaatnya sekian dari saya kita berjumpa lagi di lain kesempatan topik waridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam berjumpa lagi selamat berjumpa lagi berjumpa lagi berjumpa lagi selamat berjumpa lagi mengekalkan